Assalamualaikum, salam sehat bro ada permintaan untuk memasang receiver 433MHz ini ditambah dengan 4017 agar outputnya 10 buah yang diatur ini pemasangan sangat sederhana, nanti akan saya tunjukkan, saya buktikan dahulu ini kalau tidak salah mode 1 dengan tegangan 5V kalian perhatikan oke, ini mode 1 disebutnya, kalian perhatikan lagi yang lampu ini saya menggunakan di D0 D0, bila ditekan dia akan berkedip jadi ini mode 1 kemudian akan saya ubah menjadi mode 2 perhatikan bedanya jadi LED ini berubah menyala pada saat dia kembali menyala jadi kita matikan dahulu kita nyalakan kembali kita matikan dahulu nyalakan kembali beda dengan mode 1 saya ubah lagi ke mode 1 oke, ini sudah mode 1 dia kedip langsung berubah paham ya bro? kemudian rangkaian ini saya tambah kapasitor dan resistor oke, saya tunjukkan saja gambarnya oke, ini skematik yang ada di mbah google ini untuk receivernya saya tambah buzzer saya ambil dari pin VT-nya jadi saya tambah seperti ini resistor buzzer dan ground ini saya menggunakan 220 ohm kemudian untuk 4017-nya semuanya sama hanya tegangannya 5V kemudian LED-nya kalian hilangkan tidak digunakan kemudian pin 15 ini tidak digunakan jadi rangkaian yang ada ini kalian hubungkan saja contohnya ini dari D0 ini pin 14 saya gambar begini saja paham ya bro? dari D0 ini di anoda dioda ke pin 14 dan LED aslinya kita lepas kemudian ini pin 15 kenapa saya lepas dengan tujuan pada saat dinyalakan output 4017 tidak ngaco jadi pada saat dinyalakan yang langsung nyala pin 3 ini pin 15 ini kita potong dengan tujuan agar output 4017 pada saat di on dinyalakan awalnya yang menyala D1 jadi yang nyala LED ini saja kalau ini tidak dipotong pada saat dinyalakan yang nyala sembarangan oke tinggal kalian tambah saja antara 5V dengan ground hanya saja ini dibalik kalian perhatikan karena ini aktif high jadi saya pasang seperti ini ini resistor di 5V ini bebas bro bisa 220 mikro farad resistornya kalau bisa yang sedikit besar misalkan 10 kilo dan pin hubungan ini kalian masukkan ke pin 15 ini pin 15 4017 ini reset pam ya bro jadi kalian pasang yang sebenarnya dimbah google juga ada yang dilepas hanya lednya yang tidak digunakan kemudian pin 15 yang lainnya sama semua kemudian dari pin 14 ini kalian hubungkan ke anoda led D0 dan untuk membuat reset kalian harus tambah kapasitor seperti ini ke pin 15 oke saya rasa sudah tidak ada lagi terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati